Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Teman-teman teman inspirasi Semoga teman-teman Tetap selalu semangat Masuk berkebun Untuk membuat Sempat kita lalu Menyai pemandangan yang hijau Untuk Kali ini Taman Inspirasi Akan mengajak teman-teman Untuk Melihat bagaimana Kami menyemai padi Menyemai padi dengan Sistem kering Seperti kita ketahui Bahwa padi adalah Salah satu jenis tanaman pangan Yang sangat Penting Bagi Butuhan manusia Terutama Bagi kita yang Ketempat tinggal di Indonesia Nah disini Taman Inspirasi Akan Mengajak teman-teman Untuk mengikuti Proses bagaimana Kami menyemai padi dengan sistem kering Yang ada di Nampan Teknik persemaian padi dengan sistem kering seperti ini Sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh para petani Jadi tidak memerlukan air yang banyak Hanya cukup media tanam lembab Tidak terlalu kering dan juga tidak terlalu basah Sama halnya dengan menyemai padi Misalnya di sawah Persemaian dengan sistem kering ini Sebenarnya mempunyai manfaat yang lebih banyak dibandingkan dengan menanam padi konvensional Nah selain Tanaman ini mudah dikontrol Ya ini pembersihan dari Hama pengganggu Ya disini terlihat sekali Tanaman padi ini sangat Sehat Proses pelaksanaannya pun juga lebih mudah Perawatannya juga lebih mudah Dan juga bisa kita lakukan Gimana saja Bisa dengan skala yang kecil Ataupun dengan skala yang besar Nah seperti apa proses dari awal Persemaian padi ini Ya perawatan Dan nanti pada saat kemindahan Ikuti video kami sampai selesai Nah teman-teman langkah awal Dalam proses persemaian Padi Disini saya sudah menyiapkan Ini adalah Jenis padi Wangi atau biasa Kalau di tempat kami Tersebut dengan geras wangi Ini saya akan Merendam Padi ini Ini padi ini Akan saya rendam Kurang lebih 1x24 jam Kira-kira Sebenarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah setelah kurang lebih 1x24 jam Penuh padi ini Kami rendam Disini Terlihat Ada padi yang mengambang Dan ada yang tenggelam Nah yang Mengambang ini Akan saya buang Sedangkan yang saya gunakan Ada padi yang tenggelam Tujuan dari pemeraman Pali-pali ini Diperan agar Menghilangkan proses Dormansi pada Benih padi ini Atau juga bisa Dilihat dari Munculnya Tunas atau Kecambah kecil Dari Benih padi ini Atau bisa juga Kita melakukan Seleksi Atau uji Kecambah Pada Padi-padi Yang sudah kita peram Nah dengan begitu Kita akan Mendapatkan Benih padi Dengan Kualitas yang Unggul Seperti itu Dan kita Bisa melihat Berapa persen Dari benih padi ini Yang bisa kita Gunakan Setelah kita melihat Benih-benih padi ini Berkecambah Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Nah teman-teman Ini adalah Hari keempat Setelah semai Nah karena ini Pagi ini Belum Saya siram Ini saya akan Siram Dan semprot Dengan Ajinomoto Untuk dosis Yang akan Digunakan Ini Satu liter air Saya beri Satu gram Ajinomoto Ini Satu liter air ini Saya gunakan Untuk Menempat padi Dan Digit-digit yang lainnya Masih kecil Ini Ini secukupnya saja Kira-kira Ini Kemukaan tanah Sudah Lebih lembab Dan dengan dosis yang Dibang sedikit ini Ini tidak akan Melayakan tanaman Padi Yang masih Dalam persemayan Tapi Dengan disempatkan Seperti ini Akan lebih Menyeburkan Tanaman Persemayan Padi ini Ini kami Juga Ini ada Sedikit Ini kami Memang Sedang Mencoba Jadi Setiap Apapun Yang Kami Ini ya Tayangkan Kami berikan Insya Allah Kami sudah Mencobanya Dan juga Sudah Membuktikan Jadi Apa yang kami Sampaikan Insya Allah Ini bisa Permanfaat Bagi kami Dan juga Bagi teman-teman Percinta Taman Inspirasi Terima kasih Ini adalah Hari ke-12 Ini tingginya Sudah Mencapai Tingginya Sudah Mencapai Kurang lebih 15 cm Nah ini Alhamdulillah Sudah Sangat Subur Untuk Persemayan Padi ini Dan Pada hari Kami akan Menjemput Lagi Dengan Ajino Motto Sebelum Kami pindah Ini Mungkin Dua Atau Tiga Hari Lagi Kami akan Pindah Terima kasih Nah di bagian Informasi Dari kami Tentang bagaimana Caranya kami Menjemai Padi Dengan Sistem Kering Selalu Diiringi Dengan Doa Semoga Aktivitas Yang kita Lakukan Dapat Membuahkan Hasil Yang Maksimal Dan Selalu Mendapat Ridha Dari Allah Subhanallah Ini adalah Contoh Persemayan Padi Dengan Sistem Kering Atau Juga Sistem Aerof Dan Kami Juga Mencoba Penemai Padi Dengan Sistem Anairof Sekian Dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima sub indo by broth3rmax